Kami berusaha, walaupun cuma pesan satu biji mas, mungkin kalau keuntungan mungkin cuma 2 ribu, 3 ribu, kami coba, kami gak mau menolak, kami tetap kami layan. Inspiratif dapat muncul di tempat tak terduka. Dari sana kita bisa belajar, kuatnya sebuah tekan, pasti akan terwujud menjadi sesuatu yang hebat. Nama saya Ahmad Munawad Suud, saya dan istri mempunyai usaha, yaitu salah satunya adalah si Zimi, cuimi Malang. Pandemi itu memang kondisi yang keluar keinginan kita semua, yang sangat sulit dikondisi, bahkan untuk usaha pun kita bingung, mas, sampai kapan berakhirnya. Assalamualaikum. Halo, Bapak, Ibu. Halo, Bapak, Ibu. Iya. Halo, Bapak. Ya, Halo. Jadi kita ngitip-ngitip, ternyata di sini ada makanan, mas jualang. Ada cuimi, ya. Oh, iya. Ini adalah bahan baku dari pembuatan untuk cuimi, ya, Bu, ya. Nah, Bu, ini kenapa kelihatannya kosong bagi sini, Bu? Karena kan itu kan biasanya bikin warung, kekecilannya banyak. Iya, iya, iya. Dari pandemi kan, karena tadi Malang ini kan banyak mahasiswa, karena pandemi banyak mahasiswa yang udah tuang, terus nggak balik lagi, jadi penghasilan kayak kita menurut. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, Bu, ya. Awal mula ide dari cuimi ini, kenapa namanya bisa... Sizi Mi. Sizi itu nama singkatan saya, bisa manakan apa, ya. Oh, itu adalah singkatan satu keluarga. Bu, Pak, aku nih penasaran banget gimana nih, caranya untuk bertahan di tengah pandemi seperti ini? Mengatasi pandemi ini, kita jualannya online. Jadi, kita sering-sering post keluar kayak gitu. Kita jualan di market plus juga, jadi salah satu solusinya juga gitu. Jadi, kami berusaha, walaupun cuma pesan satu biji, Mas. Mungkin kalau keuntungan cuma 2 ribu, 3 ribu, kami coba, kami nggak mau menolak, gitu. Kami tetap kami layan. Tapi, Bapak, Ibu itu adalah salah satu sosok inspiratif yang membuat kami temui. Anak-anak boleh ikut ngobrol sama kita di sini? Boleh, boleh. Kita senang banget bisa ketemu sama Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, untuk bisa membesarkan UMKM milik Bapak dan Ibu. MNC TV akan memberikan sebuah dana bantuan sebesar 30 juta kepada Bapak dan Ibu. Beneran itu, Mas? Saya serius. Kami saat ini memang, ibaratnya kalau dibilang butuh, butuh, Mbak. Memang, secara pandemi ini, kami ingin mengembangkan usaha, gitu kan, dengan harapan sedikit banyak bisa membantu. Saya sama sekali nggak menyangka akan mendapat bantuan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak, gitu kan, pada MNC TV.